Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Thomas ini melambangkan orang percaya yang butuh bukti. Jadi kita itu termasuk bagian yang mana? Kita itu orang percaya Thomas atau orang percaya yang bukan Thomas. Jadi kalau misalnya kita percaya, kita tidak membutuhkan bukti tapi kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Maka Yesus berkata bahwa berbahagialah karena engkau percaya itu karena iman kamu, bukan karena bukti yang kamu lihat. Dan memang Thomas itu sudah berkata, dia sudah bersaksi. Kalau orang berkata itu namanya dia bersaksi di depan orang banyak, yaitu di depan teman-temannya, para rasul yang lain. Karena dia tidak ada di tempat pada saat Yesus itu menampakkan diri sesudah bangkit dari kematian. Jadi dia berkata, walaupun kalian ngomong kayak gitu, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukan sendiri jariku ke dalam tangan yang berlubang. Dan akhirnya betul, 8 hari kemudian Yesus betul-betul datang dan Yesus tahu apa yang Thomas ucapkan. Jadi kita harus tahu bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Setelah kita menjadi orang percaya, maka roh kita itu menjadi satu dengan semua orang gitu ya. Sehingga apa yang kita sampaikan mungkin saja orang bisa mengetahuinya. Jadi berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Karena Yesus tahu betul apa yang Thomas ucapkan. Padahal tidak ada seorang pun yang menyampaikan ke Yesus. Dia berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini, di tanganku. Dan ulurkanlah, cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi. Itu adalah sesuatu yang sangat menohok bagi Thomas gitu ya. Sehingga dia pasti merasa sangat malu. Kok Yesus bisa tahu saya bicara begitu. Padahal saya bicaranya sama teman-teman saya. Karena Allah maha tahu. Dia mengetahui segala pikiran dan perbuatan kita. Dan dia itu sangat baik. Dia juga tidak mencelak Thomas. Tetapi dia hanya berkata. Ketika Thomas sudah mengucapkan ikrar, Engkau lah ya Tuhanku, ya Allahku. Artinya kali ini aku betul-betul percaya sama engkau Yesus. Tapi Yesus berkata, Jauh lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu adalah siapa? Itu adalah kita. Karena rasul-rasul itu melihat langsung semua kejadian yang ada di Alkitab. Tetapi kita mempercayai dari pemberitaan mereka. Jadi jauh lebih berbahagia kita. Karena kita tidak melihat namun kita memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah kita lihat. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.